Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Cia dan juga Kak Ria di sidang anak-anak hari. Nah jika kita lupa gimana nih kabarnya, Kakak-kakak yakin kabar adik-adik semua pasti baik juga suka cerita. Nah adik-adik sebelum kita mulai sidang anak-anak pagi ini, yuk kita sama-sama berdoa, ikuti Kak Cia berdoa ya. Kita suruh nama kakak 3 kali ya adik-adik. Oke, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amen, Tuhan terima kasih Tuhan. Mata hari ini, kamu boleh datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus, berkati-kati dengan kami, dikati dengan seorang murid yang boleh mendengarkan kesetiaan firmanu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amen. Nah adik-adik untuk tolong biar kita lebih suka cerita nih, sedangkan anak-anak kita pagi ini. Yuk kita sama-sama berkidung. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkan ku. Aku anak terang, aku tak suka berdosa. Aku anak terang, saat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah. Terang, terang, terang kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah. Terang, terang, terang pun kemana ku pergi. Wah adik-adik, bagaimana gimana tadi? Udah pada bisa belum ya? Wah, kakak-kakak yakin pasti adik-adik udah bisa nih ikutin hidungnya. Nah sekarang, kita akan mendengarkan cerita dari Kak Indah. Jadi adik-adik boleh mendengarkan ceritanya dengan baik, dengan sikap yang tepat. Oke kak Adia, kita lanjutkan videonya. Halo adik-adik, puji Tuhan, kalian sudah berkidung bersama-sama, sudah menyeru nama Tuhan. Sekarang waktunya apa? Ya, waktunya bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih hari ini Kak Impule datang bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu, berkati telinga kami, berkati hati kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan menyimpannya di dalam hati kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Indah mau cerita tentang sesuatu yang sangat spesial. Apa ya? Ada yang bisa menebak? Nah, ya, sesuatu yang spesial itu adalah sebuah nama. Nah adik-adik, siap orang punya nama ya, kalian punya nama. Betul nggak? Nah, nama itu adalah nama yang paling spesial yang orang tua berikan kepada kita. Dan setiap nama itu mengandung arti. Misalnya nih, ada satu nama, kayak namanya, ini aja deh, anak Kak Indah namanya Karis. Artinya apa? Artinya adalah Anugrah. Nah, nama itu begitu spesial. Juga nama kalian pasti sangat spesial. Tetapi, adik-adik, ada satu nama yang sangat spesial di muka bumi ini. Karena nama ini adalah nama yang berkuasa. Nama ini adalah nama yang kudus. Nama ini juga adalah nama yang menyelamatkan. Nah, karena nama itu begitu ajaib, adik-adik, maka waktu Tuhan memberikan perintah, waktu Tuhan memberikan hukum tawuran kepada Musa, Tuhan berkata di dalam perintah yang ketiga, Jangan menyebut nama ini atau nama Tuhan Alamu dengan sembarangan. Kenapa? Karena nama itu begitu kudus. Nama ini begitu berkuasa. Nah, di dalam bahasa Ibrani, ada satu nama ya tentang Tuhan kita. Dalam bahasa Ibrani itu, El-Elyon. Apa itu artinya? Artinya, nama ini adalah nama yang maha tinggi. Nama Tuhan yang berkuasa. Karena nama itu begitu tinggi dan berkuasa. Nama itu begitu ajaib, adik-adik. Kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Boleh nggak seru nama Tuhan? Boleh. Kalau menyeru nama Tuhan, harus sungguh-sungguh. Harus melatih roh. Nah, selain itu, nama Tuhan di dalam Alkitab juga punya banyak arti. Contohnya di dalam Yesaya, pasal 9 ayat 5. Yesaya mengatakan bahwa nama Tuhan kita atau Allah kita itu adalah Joshua. Artinya, Yaffa keselamatan. Ini juga ada di Matis loh, pasal 1 ayat 21 sampai 23. Kan di situ dibilang bahwa namanya itu Immanuel. Nama yang diberikan Allah kepada manusia. Artinya Allah menyertai kita. Nah, adik-adik. Lihat. Namanya luar biasa ya. Nama Tuhan juga dia Raja Dama. Dia, apa namanya, Allah. Dia, yang kudus. Dia, yang benar. Wah, namanya begitu ajaib. Seneng gak dengar nama ini? Seneng ya. Namanya itu nama yang menyelamatkan kita. Lalu, di Kitab Filipi, di situ juga dibilang bahwa nama Tuhan itu adalah nama di atas segala nama. Oleh sebab itu, semua lutut bertelut menyembah nama ini. Nah, adik-adik. Lihat ya. Kalau di Kitab Filipi aja dikatakan bahwa atas nama ini, semua lutut bertelut. Apalagi kita. Ketika kita menyuruh nama ini, kita harus dengan sungguh-sungguh serius. Tak boleh main-main. Nah, lalu juga ada nih adik-adik di dalam kisah para rasul pasal 4 dan 12. Itu mengatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Dan tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan kecuali nama ini. Wih, nama itu luar biasa ya adik-adik. Nah, yang terakhir nih adik-adik. Ada di dalam Roma. Roma pasal 10 dan 13 ya. Di situ juga dikatakan bahwa nama ini, nama yang kaya. Nama yang menyelamatkan kita semua. Nah, nama ini menyembuhkan. Nama ini juga mengusir setan-setan. Nama ini juga melindungi. Senang gak dengar nama yang sedemikian? Wah, pasti senang sekali ya. Kalau hari ini, kita menyuruh nama Tuhan pas kita diselamatkan. Nah, adik-adik, nama ini juga nama yang ditakuti oleh musuh, oleh setan-setan. Kenapa? Karena nama ini adalah nama yang berkuasa. Nah, karena itu adik-adik, kita harus senantiasa berlatih menyeru nama Tuhan. Oke, nah selanjutnya, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan menyuruh ketika Tuhan hidup di bumi bersama murid-murid ya. Tuhan menyuruh murid-murid itu berdoa untuk mengunduskan namanya. Kenapa adik-adik? Karena memang nama Tuhan itu adalah nama yang kudus, nama yang berkuasa. Karena itu ketika kita berdoa, kita harus mengunduskan nama Tuhan di bumi maupun di surga. Nah, nama Tuhan dikuduskan, berarti namanya dinyatakan, dikenal sebagai nama yang paling khusus dan satu-satunya di bumi, di antara segala bangsa dan manusia. Haleluya! Nama Tuhan, nama yang ajaib, nama yang kudus, nama yang berkuasa. Karena itu adik-adik, kita tidak boleh menyebut namanya dengan sembarangan, ya. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menghafalkan ayat. Ayat hafalan kita ada di dalam Kejadian Pasal 20 Ayat 7. Gimana? Kejadian Pasal 20 Ayat 7. Siapa yang sudah pernah mendengar ayat ini? Nah, kita baca sama-sama ya. Kejadian Pasal 20 Ayat 7. Bunyinya adalah Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan. Karena Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali ya, Kejadian Pasal 20 Ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan. Karena Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kejadian adik-adik di rumah hafalkan ayat ini bersama dengan kakak, adik, juga boleh dengan mama, papa kalian ya. Kejadian Tuhan, Tuhan, semoga sepanjang minggu ini adik-adik adalah adik-adik yang berseru nama Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak menyeru nama Tuhan dengan sembarangan. Kejadian Tuhan, nah, sedangkan anak-anak kita sampai di sini, yuk kita berdoa sama-sama ya. Tidakkan pipit kalian semua dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu karena kami memiliki nama yang ajaib, nama yang kudus, juga nama yang berkuasa. Tuhan, ajarkan kami sepanjang hari-hari kami menjadi anak-anak yang terus belajar menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyeru nama Tuhan dari dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama-Mu yang kudus, nama yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan adik-adik sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.